Halo guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Terpikat susu, Ayu Ting Ting belak-belakan mantan yang bikin susah lupa. Terkenal dan berprestasi, tentu saja kehidupan Ayu Ting Ting tak lepas dari rayuan para pria yang hendak memilikinya. Di antara para mantan beruntung mengisi hati sang biduan, diakui Ayu ada satu pria bikin susah lupa. Bukan Adit Jayusman atau Sahir Sey, ada cerita unik terkait susu dan sang pria. Menjadi seorang publik figur, kisah asmara Ayu Ting Ting adalah salah satu hal paling bikin publik tertarik sampai ramai jadi bahan perbincangan. Seperti diketahui, Ayu sudah pernah menikah dengan Enji pada tahun 2013 silam dan dikaruniai satu orang putri. Namun, pernikahan itu langsung diterpah masalah yang membuat keduanya resmi bercerai di awal tahun 2014. Usai dari Enji, Ayu dekat dengan aktor India, Sahir Sey, sempat bungkam. Keduanya akui menjalin asmara. Hanya beberapa bulan, Ayu dan Sahir mantap putus. Kemudian yang tak kalah jadi sorotan ialah hubungan dengan Adit Jayusman di akhir tahun 2020. Menjelang hari pernikahan, keduanya malah sepakat batal nikah. Padahal, persiapan sudah hampir mencapai 100%. Enji, Sahir dan Adit merupakan mantan Ayu yang memang disorot media. Ternyata, dari mereka bertiga ada pria lain yang merupakan mantan terindah Ayu. Diakui oleh pemilik nama lahir, Ayu Rosmalina pria itu bikin susah lupa. Saat jadi bintang tamu di kanal Youtube, Atik Nur Wahyuni beberapa waktu lalu, Ayu menceritakan kisah cintanya di masa remaja. Memiliki paras cantik, Ayu memang sudah mencuri perhatian kaum Adam sejak duduk di bangku SMA. Dan salah satu yang berhasil menaklukkan hati Ayu ialah seorang kakak kelas. Uniknya, Ayu terpikat lantaran perlakuan sang kakak kelas yang selalu membawakan ia susu saat jam istirahat. Setiap istirahat pasti dibawain susu. Makan berdua di kelas. Ia beneran, seperti drama Korea itu benar-benar terjadi dalam hidup saya. Dan saya pacaran paling sweet sama dia. Kakak kelas, Beber Ayu. Momen romantis keduanya juga bak drama Korea. Mulai dari membawakan bekal hingga pulang hujan-hujanan dengan motor. Ditambah pula sosok pria itu di matanya merupakan pria baik. Tak heran. Ayu sampai mengingat ia sebagai mantan yang berkesan. Jemput pakai motor ke rumah. Pulang hujan-hujanan. Sweet banget. Dan orangnya baik banget. Itu kelas 1 SMA awal-awal. Yang paling sweet ya itu. Yang ngasih bekal sama susu setiap hari. Terang Ayu. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like. 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 Jangan lupa like.